Hai teman-teman, welcome back again and still with me Flo, di video yang kali ini masih gak jauh-jauh dari stres nih pembahasannya. Jadi kali ini yang bakal kita kulik adalah pengaruh fungsi fisiologis tubuh saat stres kronis atau stres jangka panjang dan hubungannya dengan penyakit kronis. Wow menarik banget nih pembahasan kita kali ini. So langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih apa itu stres kronis. Jadi stres kronis adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan atau beban yang berkepanjangan tanpa ada waktu untuk pemulihan yang cukup. Nah pada tingkat fisiologis, stres kronis memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol, adrenalin, dan noradrenalin secara terus menerus. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu, kalau misalkan stres kronis ini telah terbukti memiliki keterkaitan dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan pencernaan, dan juga gangguan kekebalan tubuh loh. Jadi peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol dalam jangka panjang dapat menyebabkan peradangan kronis dan mempengaruhi fungsi organ tubuh serta meningkatkan resiko terkena penyakit kronis. Dengan begitu, peningkatan kadar gula darah dalam jangka panjang akibat stres yang terus menerus dapat mempengaruhi fungsi pankreas dalam memproduksi insulin serta hormon yang mengatur metabolisme di dalam tubuh kita. Nah teman-teman, stres kronis itu juga terkait dengan resiko peningkatan diabetes mellitus tipe 2. Kadar glukosa darah yang tinggi dan resistensi insulin dapat berkembang dari pengaruh stres kronis yang berkepanjangan. Selain itu, stres yang tidak terkendali juga dapat mempengaruhi perilaku hidup seperti pola makan dan juga olahraga yang berkontribusi pada resiko diabetes mellitus. Lalu, fisiologis juga berdampak pada sistem kardiovaskular di mana detak jantung meningkat untuk memompa lebih banyak darah ke otot-otot utama. Tekanan darah naik untuk mendukung respon kita dalam fight or flight. Kemudian, pembuluh darah mengalami konstriksi untuk mengarahkan aliran darah ke bagian tubuh yang penting untuk respon yang darurat. Yang perlu kita ketahui, stres kronis ini telah terkait dengan peningkatan resiko gangguan kardiovaskular melalui berbagai mekanisme termasuk peradangan kronis, disfungsi endotel, kemudian konstriksi pembuluh darah yang berkepanjangan dapat merusak jantung dan arteri serta pengaruh terhadap perilaku hidup seperti pola makan yang tidak sehat dan juga kurangnya aktivitas fisik. Jadi, teman-teman, stres yang terus-menerus itu dapat meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan juga stroke. Tidak cuma berdampak pada sistem kardiovaskular, tetapi fisiologi juga berdampak pada mental, teman-teman. Di mana stres kronis ini juga dapat meningkatkan resiko untuk mengalami berbagai gangguan mental termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau yang biasa kita kenal dengan PTSD. Ini karena stres dapat mengubah keseimbangan kimia otak, yaitu dopamine dan serotonin serta meningkatkan rentang peradangan di dalam tubuh kita. Kita mau kenal lebih dalam lagi. Stres dan gangguan mental itu dapat membentuk siklus yang saling memperburuk keadaan. Misalnya, kecemasan yang tidak dapat teratasi dapat meningkatkan sensitivitas kita terhadap stres. Sementara depresi dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap stresornya sehari-hari. Berdasarkan pembahasan ini, menjaga keseimbangan antara pikiran dan tubuh adalah kunci untuk hidup yang sehat dan juga produktif. Jadi, melalui pemahaman dan tindakan yang tepat, kita bisa untuk meminimalisir dampak negatif stres secara terus-menerus pada organ tubuh kita. Dengan mengelola stres secara efektif, kita dapat menjaga fungsi fisiologis tubuh dan meminimalisir resiko gangguan kardiofaskular. Nah, itu tadi penjelasan terkait hubungan stres dengan penyakit kronis. So, sampai bertemu di pembahasan yang selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!